Halo guys, selamat datang di Aris Dayo dan sekarang kita sudah menjadi champion guys dan saat ini kita akan pergi ke tempat-tempat yang belum kita pergi sebelumnya guys seperti Black City ini dan beberapa area di bawah kanan ini guys tapi sebelumnya kita akan pergi ke Victory Road dulu guys untuk bertemu sama Anne karena disini katanya dia mau bicara sama kita guys kita pakai Volcarona karena dia punya gerakan flying guys ya kita pergi ke sana guys nah disini juga belum ini guys ternyata belum kita pergi kan ke Icyrus gitu kita pakai fly dan kita terbang dulu guys, let's go ini dia Liga Pokemonnya guys tapi kita bukan kesini ya guys ya kita mau ke tempat Anne dulu Victory Road kita kesini, kita turun untuk lokasinya itu tempatnya sama tempat ini guys, tempat Zoroark menjaga guys Zoroark guys, disini ada Zoroarknya guys kita ikutin Zoroarknya oh iya guys, gue pernah baca guys sebuah teori tulisannya itu mengatakan kalau si Zoroark ini itu sebenarnya adalah Anne guys Anne itu sebenarnya adalah Zoroark tapi itu gak tau benar apa atau enggaknya guys karena buktinya itu adalah si Anne bisa ngobrol sama Pokemon terus juga iketan rambutnya Zoroark ini sama kayak iketan rambutnya si Anne guys katanya sih cuma gak tau benar atau enggak guys kita ikutin dia udah turun ke bawah tuh oke ini tempat kastilnya si ini ya si Anne, nah disini ada Anne tapi Zoroarknya kemana guys kamu telah datang ini adalah tempat kastil Plasma untuk beruntuh rencana impian psikiatis ini tempat yang mengandung makna untukku katanya aku akan membawamu ke sana gitu aku lebih memilih untuk mengikutimu dan membawamu ke sana gitu nanti di ujung sana kita akan bertarung sama si ini guys si Anne disini kita ambil-ambilin dulu item-itemnya disini ada protein kita lanjut ke kanan apa ini gak bisa lewat itu guys kita kesini terus ke bawah sini ada item kah di bawah cek kanan oke overheat guys nanti kita ajarin ke Volcarona kita connect dulu guys ini jalan tapi disebelah sini ada ini ya ada ruangan tadi cuma kita gak pergi ke sana oke disini ada apa ini inilah tempat tujuannya pergilah ke dalam dan kita gak bisa balik lagi guys padahal ada satu ruangan yang belum kita explore guys tapi gak apa kita kesini dulu dan jangan lupa untuk save dulu guys kita save dulu karena gue mengkhawatirkan sesuatu guys takutnya kalau lawan si Anne dan harus ngulang jalan lagi itu lumayan jauh sih disini malus ngulangnya guys langsung aja kita masuk ke dalam guys tapi sebelumnya iya kita ada pelajar ini dapet overheat ya guys ya kita ajarin langsung ke Volcarona kita guys ini lumayan nih SP attack dengan akurasi 90 dan power 140 guys kita ubah Fire Blast kita aja guys ya meskipun penggunaan berikutnya itu menurunkan SP attack kita guys ya harshly lagi ini kalau kalian yang belum ini belum kebaca itu ya textnya SP attack kita nurun oke rasanya udah cukup guys kita langsung masuk aja dan disinilah tempatnya guys tempat kita akan berdua melawan Anne aku menaruh kepercayaan ke dalam pertarungan melawan beberapa trainer dan aku kalah namun di waktu yang bersamaan aku mempelajari sesuatu yang berharga untuk membuat dunia yang lebih baik kamu harus menerima perbedaan ide aku mempelajari itu adalah formula untuk mengubah dunia menerima perbedaan ide aku ingin melihat apakah trainer yang memiliki hati yang kuat dapat melakukannya Zekrom keluar nah kita akan melawan Zekrom guys Dragon Electric nah disini aja mau ngetes kita guys seberapa bagus kita sebagai trainer dan langsung saja kita lawan dia guys and gak ada lambang sama sekali cuma gambarkan aja guys oke disini ternyata cuma satu Pokemon guys si Zekrom doang cuma lumayan level 70 guys ya membuatkan Zetera full langsung serang aja guys kita gak perlu mengubah apa-apa guys ya gak perlu tukar Pokemon juga langsung saja kita pakai Sword Dance dulu guys meningkatkan attack kita dulu oke kita bisa menghindarin serangan Zen Headbuttnya yang super efektif sebenarnya kalau kena ke kita karena kita ada tipe fightingnya guys oke dia pakai apa itu shield the opponent's move jadi kita gak bisa pakai sekot ini ya guys ya Sword Dance lagi dan langsung saja kita serang oke darahnya sekali lagi guys sekali pukul lagi dan Zen Headbuttnya keluar bisa aktif bisa kena ke kita kita pun cloning tapi harusnya kita lebih nyantai ya guys ya karena kita nyerang duluan dan dia pasti pakai Full Restore dia nyembuhin Pokemonnya dulu pasti dan untungnya kita ini kan cepat guys jadi kita nyerang duluan dan di giliran berikutnya kita lagi yang duluan pasti guys jadi langsung kita serang pakai Secret Sword lagi dan kita berhasil mengalahkan End dan Pokemonnya guys Zekrom apakah kita akan langsung mendapatkan Zekrom guys ya wih segala 14 ribu men Zekrom dan aku telah di kalahkan bertarung melawanmu mengingatkanku dengan pertarungan 2 tahun yang lalu kamu sedikit lebih baik kamu lebih baik nah disini kayaknya si End kayaknya disini dia mau ngelepasin si Zekrom ya guys atau langsung kasih ke kita aja guys ya ini gak repot-repot nangkep lagi tapi si Zekrom bilang dia merasa nyaman kayaknya sama si End ini gak mau pergi katanya khawatir sih lebih tepatnya ini siap kata si End aku bisa berbicara berbincang sama Pokemon kamu tidak perlu mengkhawatirkanku nah kita mendapatkan Dark Stone kita taruh di key items dan katanya kita disuruh pergi ke Dragon Spiral guys Dragon Spiral menara Dragon Spiral dia akan mencari trainer yang dia battle 2 tahun yang lalu apa mungkin di kota 1 guys ya di kota 1 di rute 1 itu loh ya disini gak ada apa-apa guys mau cari gak jadi guys langsung saja kita keluar dari tempat ini guys dan oh iya disini kita bisa nangkep Legendary Pokemon kayaknya guys ya sudah bisa nangkep Legendary Pokemon karena kita kan sudah Champion dan yang menarik perhatian perhatian yang gue ingat kita ada ini Lunar Wing guys jadi nanti kita coba cari Cresselia di Mavelous Bridge tempat hantu muncul guys tapi kita lihat disini dulu ada apa guys oh ini kamarnya si End guys tapi lumayan sudah hancur-hancur gini guys ini mainan susu-susunya besar banget ya guys ya pola basketnya juga gede banget disini tempat skateboard gue hidupin dosi-mesin guys ya untuk melihat disini ada item gak oke gak ada apa-apa disini guys langsung saja kita lanjut guys kita keluar dari ruangan ini langsung naik si End pun gak nunjukin Zoroarknya guys apakah teori itu benar guys bahwa si End itu adalah Zoroark udah kita terbang aja lah guys apakah Pokemon atau Volcarona kita buka tempat satu tempat ini dulu guys Black City terus nanti kita ke bagian sini-sini P2 Laboratory Nufema Nufema Town ya guys Strange House ini gue mau cari Dragon Spiral guys gimana ya Dragon Spiral guys oh disini nih kayaknya nah Dragon Spiral and File Town nanti kita kesana guys ke Dragon Spiral tapi untuk saat ini kita ke Black City dulu kita mau nangkep Cresselia guys kita mau nangkep Cresselia Cresselia disini ada Hulk tapi kita nanti lewatin aja guys oh ya disini sudah ada ini ya guys yang sudah ada Cynthia guys dia udah berkunjung ke Undela kalau sebelum kita jadi Champion dia belum ada disini guys jadi belum bisa kita tantang oke kita sudah sembuhin Pokemon kita lanjut kita perjalanan ke Black City guys lalu Rute 14 masih berkabut loh tempat ini gue kira karena cuaca disini guys di tempat gue yang berkabut ternyata memang dari game ya oke disini kalian bisa menangkep Alteria ya guys ya lanjut dan inilah dia Black City guys kota pertarungan Pokemon guys untuk mendapatkan duit nah lambat battling guys White Forest tuh kayak gimana ya disini untuk PC kita masuk keluar disini gak ada apa-apa lagi guys ya kita ajak ngobrol semua orang disini guys pertarungan yang sulit disini ada rumah kita masukin untuk pindah usung guys oke gak ada apa-apa kita keluar kita lanjut itu dapetin pocket dollar guys katanya di atas sini ada sebuah menara tinggi dimana kita bisa bertarung sama trainer-trainer lain gue gak terlalu baca tekstnya ya guys ya karena yang penting adalah dapetin itemnya kira apple-nya abis tadi jadi orang-orang yang disini ini orang-orang yang mencari uang semua guys meskipun harus ya pokemon-nya battling guys nah mimpi apa nih keserakahan dan keserakaan lagi itu bossnya tadi guys disini kayaknya gak bisa beli apa-apa guys ya beli health item keluar kita lanjut guys amazing business di tempat ini 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 towernya guys tapi kita skip kita gak ini guys kita gak masukin tempat ini duit juga masih banyak kan kita lanjut ke kiri kita ke Marvelous Bridge Marvelous Bridge oke sejauh ini meskipun kita ngajak bicara orang kita gak dapet apa-apa guys jangan lupa untuk menghidupkan motion motion lagi kita ada di rute baru guys rute 15 nah ini Marvelous Bridge di battle-nya kita skip ya guys ya battle-battle sama yang kecil-kecil ini kita skip oh disini ada bangunan lagi apakah isinya peneliti peneliti halo kamu dateng kesemari itu artinya kamu trainer ini trainer cardmu oh dia terkejut guys karena kita sudah punya seluruh badge terus dia oh dia manggil Profesor Park kita mau dikasih apa ini guys kira-kira guys pak kamu telah memiliki semua badge yang aku sendiri sulit untuk mendapatkannya Profesor Profesor oke dia bilang ada sebuah device katanya oh semacam device ini guys untuk membawa Pokemon kesini dari region lain oke maksudnya dari game sebelumnya atau gimana ya guys ya aku gak punya DS bang kita anu aja guys dan lanjutkan perjalanan kita guys nah kita lanjut aja dulu guys kita akan menangkap Kreselia disini juga ada profesor-profesoran dan ternyata itu trainer guys kita lanjut ke kiri gak ada apa-apa ya guys ya ini kotak sampah ini di bawah situ ada tangga ini di router 15 ini ada fan apakah kau ingin memiliki rotom nah dia disini minta truker rotom sama Gito Gito aja kita gak tau dimana guys eh apa gua punya ya lupa gua guys cuma skip dulu guys skip 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 sini gak ada apa-apa kosong kosong dosing mesin juga gak hidup kita melawan bapak ini dan kita sudah selesai melawan bapak ini guys ya dan osawat kita akan naik level maka dia akan langsung revolusi guys Dewot akhirnya kata si osawat ya guys ya oke nice kita lanjut guys kita turun kesini ada trainer lagi kita ngelawan pokemon dan itu adalah pupitar guys mantep jiwa ya guys ya langsung aja kita tangkap dan langsung kita jalan guys kita pakai quickball kita lempar quickball kita dan langsung saja kita tangkap pupitarnya berhasil kita tangkap guys heart shell pokemon 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 tempurng keras keren guys kita pakai strength dulu guys untuk dorong ini karena ada sesuatu disana dan ini jangan sampai dorong terlalu banyak kayaknya karena ada batu besar itu guys ya nanti gak dapet guys item itu oke berhasil oke berhasil dan kita mendapatkan TM26 guys air quick mantep jiwa ya guys ya kita nanti bisa ngajarin ke pokemon pokemon kita gerakan power 100 akurasi 100 guys mantep jiwa dan ya kita sudah sampai nih guys disini ada orang aku mencari oke entahlah kita skip aja guys dia bilang apa juga gak tau guys dan disini kayaknya nenek-nenek yang ada di depan pintu itu udah ilo gak ada lagi guys ya set-set aja sih nenek harapannya guys ya doakan saja kita save dulu guys sebelum kita masuk ke dalam takutnya langsung melawan kreselia dan takutnya kebunuh loh guys si kreselia nya nih kita langsung masuk ke dalam tapi kenapa gak ada nenek-nenek ya guys disini ya 2 tahun apakah entahlah gak usah teori-teori ya guys ya dan disini apakah gak ada ini gak ada hantu ceweknya lagi guys disini biasakan disebelah koum ini dia biasanya berdiri disini jadi kita lanjut nah lunar wingnya ini langsung bersinar-sinar apakah kou akan memegangnya dengan tinggi dan kreselia dateng guys mungkin langsung saja kita lawan mungkin guys ini dia kreselia guys muncul di hadapan kita kita langsung kita ubah ke zoroq dulu guys kita sekaratkan darah dia dulu guys ya sebelum bisa merangkapnya gak ada serangan yang lain dari ini ya oke meskipun super efektif tapi tidak terlalu sakit untuk kreselia tinggi mungkin defense nya guys full play lagi lalu dia pakai slash oke kita pakai cut semoga langsung merah asal gak lupa guys dia ada gerakan moonlight ya itu gerakan bisa restore hp nya sendiri ini lama ini kalau kayak gini tapi tenang guys gue ada time ball jadi nanti bisa pakai time ball kita guys kita serang sekali pakai full play ini dia pakai future sign kita tuker ke dewod dulu guys oke dia gak pakai moonlight lagi guys sekarang kita bisa coba tangkap dia salah kita tangkap dia pakai timer ball guys timer ball lagi pakai ultra ball guys oke seperti yang diduga dia pakai moonlight lagi untuk menyembuhkan diri dia guys pakai feature sign untuk kena ke kita guys kita sembuhkan dewod dulu guys udah sekarat dan dia pakai moonlight lagi meskipun darahnya sudah hijau kita pakai moonlight lagi sampai penuh darah kita terus serang pakai hydropump dan semoga tidak langsung tewas kriselinya kriselias ini murni psychic guys ini launya sebenarnya pakai dark eh ghost pakai ghost sedikit banget serangan sembuhkan diri dulu guys no future sign lagi ini lumayan lama kalau kita kayak gini terus guys kita ganti ke magnet dulu dan kalau bisa kita kasih efek paralys dulu guys biar ya lebih mudah untuk nangkep dia guys setelah pakai discharge oke oke udah langsung terkena paralys guys bagus-bagus darahnya juga udah kuning guys ya terus future sign-nya kenain ke kita tapi tidak efektif dan untungnya dikit ngurangin darah kita dan kita pakai flash biar dia gak bisa ngenain kita lah guys semakin kesulitan akurasinya nurun kita flash lagi terus saya pakai future sign kita pakai discharge lagi guys oke sedikit lagi udaranya merah jadi disini kita langsung coba tangkap dulu guys aduh kesalah lagi terus kita pakai timer ball guys ada 5 gua gak terlalu ngitungin berapa turn ini guys oke gagal feature sign aktif dari kita kuning kita lempar aja pakai ultra ball guys kita lihat apakah berhasil 2 kali 3 kali oke berhasil guys entah berapa turn tadi tapi yang penting kita berhasil inilah dia Cresselia lunar Pokemon nah ini gua penasaran guys kalau kita bawa Cresselia ke tempat Strange House itu apakah ada trigger event lagi guys kita coba jalan sampai ke ujung jembatan siapa tahu ada si ghost cewek hantu cewek guys ini ada bapak-bapak dan gak ada apa-apa guys ya disini apakah ada kita ajak ngomong mbak ini rotom-rotom oke gak ada apa-apa guys kita coba dilihat di sebelahnya guys di tempat satunya lagi disini gua cepetin dulu guys kita pakai bicycle bicycle nah disini kita coba lihat guys oke gak ada apa-apa lagi guys kalau gitu langsung saja kita coba pergi ke Strange House guys kita pakai fly ke Strange House enaknya dari undela atau dari ini guys lentimas guys kayaknya lentimas deh soalnya kalau dari undela kita harus ngelewatin gua lagi guys disini Strange House tapi gak ketrigger apa-apa ya guys disini kita akan coba masuk ke kamar si ini si cewek siapa tahu ada ketrigger kan guys turun bawah turun bawah kita harus melewati kursi-kursi ini nah selesai juga guys kita langsung kesini kita naik ke atas lalu di tengah ini dan apakah terjadi sesuatu dan ternyata tidak ada guys itu deh kita balik turun ke bawah dan ya harusnya lah sudah semua guys oh iya disini ada ini ya guys mumpung kita di reversal mountain kita coba lihat apakah magmar ya namanya ada disini guys eh kok magmar hitran guys sorry hitran kita masuk terus ke kanan sini tempat kita bareng Bianca guys ya bareng Mbak Bianca oke untungnya cuma Red Shard kita lalu kesini baik kita sembuhin dulu guys Pokemon kita gue lupa tadi apakah darahnya sudah berkurang atau enggak yang penting kita jaga-jaga dulu guys kita ajak ngobrol tukter tadi dan disini belum ada hitrannya guys kita pakai ding yang dipelajari oleh Zoroak untuk keluar dari gua ini oke kita udah keluar dan sekarang untuk menambah dikit guys kita langsung fly ke kanan bawah itu paling deket dengan apa guys Cresselia guys eh Cresselia apa tuh namanya eh lupa namanya guys yang di tengah-tengah ini nanti kita mau ke rute ini harus melewatin tangga eh tangga lagi jembatan ya guys ya Castelia guys kita ke Castelia dulu dan kita lihat apakah sudah terbuka guys kalau belum terbuka kita ke Dragon Spiral Tower guys kita pakai bicycle kita ke sini dan ternyata sudah dibuka guys kita bisa menjelajahi tempat baru oke widi guys 3D nya guys ya widi tadi mbak mbak tadi gak ada apa-apa guys makanya gue skip dan disini ada seorang bapak-bapak dia menjual Fresh Water dengan harga 300 tentu saja gue menolak itu mahal guys 300 dia mau beliin untuk anaknya guys anak gadisnya kita beli loh guys ya apa kita kena skem ini guys saya mencium-cium bau kecurangan eh daripada ini guys daripada cuma becek-becek penting sekalian basal guys ya kita beli banyak-banyak guys kita kaya juga guys kita mau lihat alasan dia itu apa aja sih guys yang tadi dia bilang makanan mahal katanya ya ini kita gak tanyain apa-apa langsung Fresh Water cuma cara dia ngomong itu loh guys I'm terribly sorry blah 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 meminta kasihannya tapi yang meminta kasihan tapi dengan ini guys dengan sopan guys meminta bantuan tapi dengan sopan ini yang baru tidak terlalu makan hati guys ya tapi makan hati juga sih jadi dia ini nipu kita guys berubah-berubah terus kayak dia punya banyak kesalahan eh banyak masalah aja guys ini lagi gak tau gak jelas ngomong apa katanya ada orang di tengah Sky Arrow Bridge kenapa nih bak sangat haus berikan aku Fresh Water itu kita ada beli guys oke dia lanjutkan belarinya lagi guys maraton mungkin ya guys wih dih jalan menikung yang tidak benar-benar menikung kayak patah-patah guys oke dan apa kita selesai guys aja ngobrol dulu sama mbak-mbak ini halo mbak Sky Arrow Bridge apaan tuh Xerachion Xerorot Xerachion name writer in Castellia oke ini guys promo-promo iklan dan oke guys sampai disini dulu aja guys nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita guys sampai terbuka semuanya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati